Halo conference, kita punya soal seperti ini, maka untuk mengisi titik-titik yang ini terlebih dahulu perhatikan. Yang pertama untuk yang A dulu, nah disini 72 menit. Nah ini kita ubah ke derajat, kemudian dia berapa derajat, kemudian berapa menit, seperti itu ya, 72 menit. Nah terlebih dahulu perhatikan disini kita harus tahu dulu bahwa 1 derajat itu berapa menit. Nah jadi 1 derajat, nah ini adalah dia 60 menit. Nah berarti kalau untuk 1 menit sendiri, nah berarti dia adalah 1 per 60 derajat. Nah jadi 1 per 60 derajat. Nah jadi kita bisa buat dia seperti itu ya. Nah berarti kalau 72 menit kita ubah dia ke yaitu derajat. Nah berarti kita bisa buat kayak gini ya, 72 menit, perhatikan. Nah 72 menit, oh berarti itu adalah 60 menit. Kemudian ditambah dengan berapa? Nah 60 menit. Kemudian ditambah dia dengan yaitu 12. Nah 60, 72 menit kan 60 menit tambah 12 menit. Nah gitu ya. Nah tadi itu diketahui bahwa 60 menit itu ada 1 derajat. Berarti kalau yang ini kita bisa buat dia menjadi yaitu 1 derajat, kemudian 12 menit. Nah ternyata bahwa 72 menit adalah 1 derajat 12 menit, seperti itu. Kemudian untuk KMB, nah disini 90 menit. Nah 90 menit, perhatikan ya. Kan ini sama saja dia dengan, nah kita buat kaitannya sehingga ada kaitannya dengan nanti 1 derajat ini. Nah tadi kan diketahui 1 derajat 60 menit. Berarti kita bisa buat dia 90 derajat. 90 menit maksudnya itu adalah 60 menit. Kemudian ditambah dia dengan 30 menit. Nah 60 menit ini 1 derajat, berarti 1 derajat. Kemudian 30 menit. Nah jadi seperti itu ya. Kemudian untuk yang C, yaitu 80 menit. Nah 80 menit kita ubah dia berapa derajat, berapa menit. Kemudian berarti sini 80 menit itu adalah 60 menit ditambah 20 menit. Nah 60 menit 1 derajat. Berarti 1 derajat 20 menit. Nah jadi seperti itu dia konsepnya. Kemudian untuk yang D nih. Nah kemudian untuk 126 menit. Nah ini kan sama saya dia dengan 120, yaitu menit ditambah dengan 6 menit. Nah seperti itu kan. Nah 120, ada kaitannya nggak dengan 60 menit? Nah tentunya ada ya, yaitu 2 kali 60 menit. Nah jadi 2 kali 60 menit ini adalah, yaitu 120 menit. Kemudian ditambah dengan 6 menit. Nah jadi seperti itu ya. Jadi 2 kali 60 menit, 120 menit. Ditambah 6 menit, 126 menit. Kemudian 60 menit tadi diketahui berapa? Yaitu 1 derajat. Berarti sini 2 dikali 1 derajat. Nah kemudian ditambah 6 menit. Nah berarti di sini perhatikan ya. Kita peroleh hasilnya di sini sama dengan 2 kali 1 derajat. Ya 2 derajat. Kemudian 6 menit. Nah jadi kita peroleh seperti ini. Bahwa untuk 126 menit itu adalah 2 derajat 6 menit. Kemudian untuk yang E. Yaitu 96 detik di sini. Kita ubah dia ya. Nah 96 detik. Nah ini nanti sama dengan perhatikan ya. 1 detik, 1 menit maksudnya adalah 60 detik. Seperti itu. Kemudian untuk 1 detik sendiri. 1 detik ya. Ini adalah 1 kita ubah ke menit. Yaitu 1 per 60 menit. Nah untuk 96 menit. 96 detik ini adalah 60 detik. Jadi ada kaitannya dengan ini ya. 60 detik. Nah ditambah dengan berapa? 36 detik. Nah jadi 60 tambah 36, 96. Nah jadi seperti itu. Nah berarti di sini nanti sama dengan 60 detik. Tadi adalah 1 menit. Nah berarti ini 1 menit. Kemudian 36 detik. Nah jadi kita peroleh hasilnya itu adalah seperti ini dia. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.